Perkenalkan guys, nama gue Nabila Nur, umur gue 21 tahun, hobi gue itu motoran, jalan-jalan, touring, dan kebetulan gue disini lagi nyari orang yang bisa gue ajak sanori, naik trading, doain. Terima kasih. Dan benar-benar chaos tidak ada satupun yang gue deketin tiba-tiba gos, tiba-tiba gos, dan kayak menghilang gitu aja. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan menaruh hati kepada seseorang yang masih 50-50, terentah terima atau enggaknya, karena blinded lah yang nanti akan menjawabnya. Semoga kali ini gue mendapatkan sesuatu hal yang emang gue ingin harapkan sesuai ekspistasi. Tunggu aja nanti di blinded kali ini. Nah, dari beberapa tim yang sudah mensortir, akhirnya sudah mendapatkan sesuatu yang emang gue tunggu-tunggu dan seseorang yang duduk benar-benar di hadapan gue ini. Nah, untuk itu bolehkah saya kenalan terlebih dahulu, kalau boleh tahu mohon maaf, siapakah nama kamu? Aku Nabilah Nur. Nabilah Nur, wah namanya yang sangat bagus sekali ya, seperti orang yang pasti bercahaya, karena Nur itu adalah cahaya. Benarkah itu? Enggak. Aduh kok, saya gerogi loh, tiba-tiba kayak gini. Oke, kamu istilahnya memang sudah mencari sesuatu hal untuk kedepannya gitu atau gimana di blinded kali ini? Mencari sesuatu apa nih, pacar apa gimana? Mungkin iya, tambah tanah hati atau enggak orang yang istilahnya untuk bisa bersama kamu di kehidupan nantinya gitu. Kebetulan emang lagi cari. Oke. Kayak gitu, Kak. Kebetulan lagi cari. Nah, oke untuk yang aku ingin tanyakan, kamu itu istilahnya profesi kamu itu yang kamu sedang jalani itu apa ya? Aku sekarang lagi aktif di TikTok aja sih, kalau enggak di konten-konten kreator gitu, kayak motor, apa, segala macem. Pala-pala ya, pargoy? Aku enggak. Oh, kebetulan yang bukan ngarahnya yang ke joget-joget itu ya? Oh, enggak. Lebih ke hal-hal yang istilahnya ngasih edukasi? Palingan kayak konten drama sih, kayak nge-prank, kayak gitu-gitu. Oh, web series-web series gitu juga ya, nge-prank. Yang paling tiga menit atau enggak semenit juga cukup ya, kalau kayak gitu ya. Berarti kenal Papi Uy Kuy dong? Kenal siapa? Papi Uy Kuy? Enggak. Oh, kan dia kan presiden dari prank-prank segala macem. Papi Uyakuya loh. Oh, kalau Uyakuya kenal. Oh, sempat istilahnya kolaborasi untuk prank-prankan kayak gitu? Enggak, belum. Oh, jadi untuk... Nah. Tipe prank-nya itu kayak gimana sih yang sebenarnya kamu bikin di konten TikTok itu? Sebenarnya sih kalau prank aku sih settingan sih. Cuman yang namanya nge-prank kan orang kan kayak nunggu-nunggu gitu, Kak, mau nge-prank dong. Jadi di-setting dulu baru kita ngambil konten yang nge-prank. Oke, oke, oke. Sesuai, gitu aja. Oke, wah cukup menarik juga ya. Kalau boleh tahu tipe cowok kamu itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau misalnya dilihat dari segi cover, entah kalau yang modern dalamnya sih, itu kan bisa diterkat-terkat segala macem. Itu gimana? Tipe cowok aku? Iya. Dulu gue pernah punya masa lalu. Ah, boleh? Nanti. Punya masa lalu anak motor. Oke. Cuman kayaknya enggak lagi gue enggak mau lagi punya pacar anak motor. Iya. Karena trauma, tipe gue yang pertama wangi. Ah, yang pertama wangi. Wangi, terus dewasa. Ah, iya. Baik pasti ya. Iya, baik pasti. Kalau ganteng itu bonus. Oke. Udah itu aja sih. Alhamdulillah jawaban yang terakhir itu yang kuharapkan. Nah, berhubung kita udah saling tanya dari berbagai macam perihal. Untuk itu lebih baik kita untuk buka mata dalam hitungan pertama kali ya. Boleh? Tiga. Dua. Satu. Silahkan dibuka. Wah. Waduh. Sebenarnya tidak asing saya menurut kamu. Tadi memperkenalan nama dengan nama? Nabila Nur. Aku follow kamu loh. Iya, sebenarnya. Ini gue pengen cerita terdikit ya. Waktu itu lu kan mau follow gue tuh. Waktu gue masih pacaran. Cuman gue gak boleh di-fallback. Oke, oke. Karena lu centang biru kan. Wah, gak usah. Apa tuh menyebutkan priori MBLM2 seperti itu. Nah, belum lama tuh. Abis itu gue fallback tuh di situ. Oh, oke. Baru. Setelah sudah berakhir sama pasangan itu. Kenapa? Emang ada istilahnya di batas-batas sih pada saat pacar itu. Posisif. Sampai nge-follow orang aja itu gak boleh. Wah, itu sih istilahnya tidak memberikan kebahagiaan atau enggak freedom of speech ya. Untuk seseorang wanita. Posisif banget. Bener-bener posisif banget. Makanya waktu itu kan belum gue follow kan. Eh, belum gue fallback. Bener. Makanya abis-abis putus fallback kan. Iya. Karena pada saat itu lewat di beranda, pas liat di beranda, wah ini cewek personanya mantep juga ini. Pas liat, wah makin gahar di fit-fitnya gitu. Apalagi kan yang istilahnya share-sharenya banyak tentang entah riding atau segala macem. Nah, itu sih yang saya kagum. Jadi, beberapa wanita di luar kan jarang istilahnya hobinya seperti itu. Tiba-tiba ada yang cewek hobinya seperti itu. Jadi, saya kagum banget ngeliat kamu atau segala macem. Dari, bukan hanya dari modelan hobinya, tapi juga secara garis besar kamu itu cukup interes. Yang saya lihat, kayak gitu. Nah, boleh sambil makan nanti untuk ngorong-ngorong ya. Emang lo kesibukannya apakah sekarang, Kak? Kalau kesibukan sih, masih istilahnya nomaden sih. Aku itu kerja serabutan loh. Tapi kalau tadi kan lo kan aja nanya motor. Emang lo kalau kemana-mana naik motor atau naik mobil? Wah, tetep lah. Itu yang saya kagumi karena kamu naik motor. Aku pun juga suges. Kenal saya gitu? Ya, tetap kenapa lebih bebas, lebih singkat untuk waktu jaraknya kemana-mana. Dan walaupun kerasa istilahnya outdoor, entah kena hujan, kena itu. Itu adalah ya cobaan kita untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Seperti itu sih modelannya. Nah, kalau kamu sendiri, emang ridingnya berarti ada waktunya enggak tuh? Misalnya entah cuma siang doang, kalau cewek mungkin. Karena kalau malam kan ngerinya pulang malam-malam atau gimana. Kalau aku lebih ke sore terus ke malam sih. Misalkan ada acara nih. Oke. Kita mulai dari jam, entah kan acara jam 4. Itu udah sampai malam. Jam? Piro? Jam pagi. Oh. Sampai pagi? Sampai pagi. Itu tergantung orang masing-masing sih. Biasanya kan kalau ada acara nih, orang ada yang langsung pulang. Oke. Kalau aku, ya tergantung lagi. Kalau aku kan ngongkrong lagi sampai malam, sampai pagi. Emang kamu enggak khawatir ngeri istilahnya kena ini? Apa pegang? Bukan. Sky sindom. Biasanya? Sky sindom. Angin dudukan? Iya. Enggak ngeri? Wah. Itu sih sebenarnya untuk seorang wanita enggak khawatir akan hal itu ya. Enggak. Tergantung dari diri sendiri kok? Berarti kalau di rumah, otomatis udah ngisi perut dong? Udah. Oh, udah ngisi ya? Udah. Aku mau coba nih ngasih tantangan untuk kamu. Tantangan apa tuh? Jadi ini tantangannya kamu hanya tinggal ngejawab gambarnya yang aku kasihi untuk kamu. Dan kamu apakah bisa untuk ngejawab itu ya? Untuk yang pertama, apakah ini? Jump Style? Jump Style. Merknya juga. Merknya apa? Enggak apa-apa. Ducati mungkin? Hah? Ducati. Ducati. Wah, benar sekali. Tidak diragukan. Apa tadi? Jump Style? Jump Style Ducati. Apanya ganggunan Style? Betul ya? Jump Style tak kirain itu style-style orang Jepang, kayak macam Honda. Ya mah, ternyata enggak ngaranya ke situ ya. Itu hanya penyebutan doang ya? Jump Style. Motornya Jump Style. Oke, oke. Ini penyebutannya. Oke. Berarti untuk gambar yang pertama kamu hatam untuk ngejawabnya. Dan benar-benar rider sejati. Sejati. Rider sejati. Enggak. Oke, lanjut. Untuk gambarnya kedua. Itu mobil ya? Apapun itu? Bisa. Mobil. Mobil apa yang kamu tahu ini? Model jenis mobil seperti ini? Enggak tahu. Enggak tahu. Mobil yang hidup di dua alam? Itu mobil VW kayaknya. VW? Apa itu VW? Volkswagen. Volkswagen. Coba kita buka ya. Wah, benar ternyata. Mobil Volkswagen atau enggak bisa disebut mobil kodok. Ini adalah mobil kodok. Tadi saya udah kasih clue loh. Hidup di dua tempat. Apaan? Ampe ini. Katak. Yang punya adik katak. Jadi ini kodok. Bukan katak yang sering memengininian ya. Jangan begitu ya lain kali. Motor apakah ini? Suprafit anjir. Serius? Iya, Suprafit. Ini? Iya. Apakah kamu yakin apa milih di kantong saya? Motor bebek itu. Yakin? Yakin. Milih yang ini apa yang di kantong saya? Yang itu. Saya kasih penawaran lagi nih. Yang di kantong apa yang di saku kanan saya? Yang itu aja. Nomor ini loh ini. Jawab. Udah yakin? Suprafit. Oke. Jawaban kamu. Saya kunci dari sekarang. Yakin ini? Yakin. Call the friend? Yakin kak. Itu aja. Pasti audiens? Suprafit. Oke. Suprafit. Boleh ya? Kita buka. Jawaban kamu. Bentor ya, benar. Becamotor. Itu kan belakang ini Suprafit anjir. Itu tetap. Ini bentor. Becamotor. Becamotor. Oke. Jadi, tapi yang dua dari satu yang tidak kejawab, kamu benar-benar memang pengetahuan tentang dunia promotoran itu benar-benar hatam ya? Segala macam. Bisa mengendarai bisa kan? Mengendarai bisa. Mengendarai bisa, sebenarnya tidak terlalu dantung. Oke. Ya intinya sih yang saya melihat identitas kamu ya emang ke actor itu ya? Ya anak motor itu. Kita ada ngobrol segala macam, udah tahu satu sama lain, bahkan yang gue bilang, gue kagum juga sama lo. Udah, spaghetti gak ada yang diuyuk-uyuk lagi dari tadi. Udah, tadi udah dimakan ya? Oke, aku pengen tanya ke kamu. Boleh ya. Ini mungkin pertanyaan yang benar-benar inti dari pertanyaan yang tadi. Apa itu? Oke, untuk itu apakah kamu bersedia untuk menjadi orang yang istilahnya bisa menemani di kehidupanku? Boleh gak kamu nanya? Boleh. Bisa nyetut motor gak? Nyetut? Nyetut motor. Begini ya nyetut. Kalau orang mogok, kita setut pakai satu kaki, bisa gak? Wah, berat lagi. Aku pernah ngerasain itu, tapi baru gak sampai 5 detik, aku langsung berhenti. Karena gak kuat untuk... Berarti gak bisa? Ya, mungkin aku usahain kali ya. Cuman untuk kali ini, saya belum bisa untuk nyetut motor. Starter bisa, standar 2 bisa. Terus sempat gak bisa. Nyetut motor gak bisa berarti? Nyetut motor mungkin aku akan pelajarin. Tapi kayaknya aku belum bisa deh, karena kamu gak pesan nyetut motor. Terus juga kayaknya, setelah kamu, bukan anak motor banget. Iya sih, memang gue anak motor banget. Kamu, saya udah istilahnya pantang dari awal kamu bilang, Kamu kan ingin mencari sosok yang di luar anak motor. Nah, aku adalah orangnya. Cuman kan, maksudnya dari, kan kalau aku kan, nongkrongan kan di anak-anak motor gitu kan. Iya. Kayaknya nanti kalau misalkan aku bawa ke tongkrongan apa gimana, Kayaknya kurang masuk deh. Dan kamu juga gak bisa nyetut masalahnya. Tapi kalau misalkan temen aku mau aku, yang bantu siapa? Kalau bukan kamu. Masa aku? Ya, masalahnya gak keren banget. Bisa nyetut doang. Ini udah jam berapa deh? Kayaknya tadi temen aku minta tolong, mau nyetut motor. Kayaknya udah ya? Aku juga minta ini nih, mau kesana, mau nyetut motor. Kamu gak bisa nyetut motor kan? Ntar aku belajar deh. Ya kan udah gak bisa. Udah ya, kamu kan juga gak bisa nyetut motor. Aduh, anjir. Gila, gila. Ini cewek dari hal-hal yang istilahnya dari serius, dari yang aneh. Ternyata bener-bener dia aneh sosok-sosok untuk wanita. Dan penuh misteri. Ketika gue ingin mendekati, dia ngasih harapan. Ketika sudah dikasih harapan, tapi dia sekiranya begitu aja. Memang wanita tidak ada habisnya untuk berambisi. Tapi tiba-tiba gue sering dengan sendirinya. Satu. Bangga lah. 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 Terima kasih.